PEMILIK RUANG MAKAN Nama baru dari sebuah usaha yang sudah saya jalani selama lima tahun. Dulu namanya Esteller Durian Mondoroko. Kemudian di tahun kelima, tepat di awal bulan lalu, saya membranding usaha ini menjadi sebuah nama. Dan dari banyak nama, akhirnya muncullah satu nama, yaitu ruang makan. Kenapa dinamakan ruang makan? Karena saya terinspirasi dari ruang makan di rumah saya. Ruang makan di rumah saya itu bukan ruang makan yang bagus, tapi bisa menjadi suatu tempat yang nyaman buat ngobrol. Kayak misalkan tiap hari saya nunggu suami saya pulang, hanya untuk makan bersama. Dan di ruang makan kita bisa tidak sengaja untuk ngobrol hal-hal yang apa yang sudah kita lakukan sehari ini, hal-hal yang terasa penting. Dan juga kadang saya di ruang makan rumah saya itu, saya juga bisa ngobrol banyak hal itu sama ibu atau sama kakak. Jadi harapan saya kenapa saya nama-kan ruang makan, mudah-mudahan tempat ini, walaupun tidak sangat bagus tempatnya, tapi bisa membuat teman-teman yang datang ke sini nyaman dengan apa yang kami subuhkan dan dengan apa yang kami siapkan untuk teman-teman di ruang makan. Tantangan di masa pandemi selama saya mendidikan ruang makan. Memang sangat terasa ketika di bulan-bulan awal pandemi itu, kalau tidak salah bulan Maret, April, itu terasa sekali. Karena orang-orang lebih memilih diam di rumah, dan juga ternyata kita menawarkan jasa antar juga kurang ditangkap, kurang dimaksimalkan dengan baik. Jadi memang ada penurunan omset dan juga warung lebih sepi dari biasanya. Seperti juga pendatangan bahan-bahan baku juga ada yang naik, seperti itu kondisi-kondisi awal-awal. Tapi kemudian setelah bulan Ramadhan, karena memang bulan Ramadhan itu rezekinya makin berkah ya, kalau katanya orang. Jadi pelan-pelan omsetnya makin membaik. Sampai hari ini juga karena kemarin musim kemarau panas, orang pasti carinya produk andalan kami itu SDR durian. Jadi alhamdulillah bisa kembali stabil di masa-masa pandemi yang masih ada, tapi itu tidak seheknik di awal-awal. Cara saya bertahan yang pertama itu ya, saya sendiri mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak saya tidak perlu. Karena banyak orang bilang bahwa pebisnis hari ini itu tidak hanya berpikir tentang untung rugi, tapi bagaimana dia survive di masa seperti ini. Jadi saya mulai mengurangi kepentingan-kepentingan yang harusnya bisa ditunda dulu. Dan yang kedua, saya tetap memaksimalkan dengan menawarkan produk-produk bahwa bisa menikmati produknya ruang makan, tidak harus datang ke sini, tetap bisa bersama di rumah dengan aman. Dan kami pastikan bahwa tim kami juga sangat menjaga protokol kesehatan, jadi orang-orang yang saya promosikan orang-orang tidak perlu takut, tidak perlu was-was, tidak perlu khawatir datang ke tempat kami, karena kami sediakan tempat cuci tangan, terus pegawai yang memakai masker, dan ya seperti itulah. Dan juga cara bertahannya ya, media sosial di sini bagi saya sangat penting di masa-masa seperti ini, karena cara promosi yang paling, yang bisa dibilang gratis ya, kita bisa promosikan dari media sosial tentang produk-produk kami, dan juga kebetulan kami kan jual produk frozen food kan, juga ada beberapa produk frozen food yang tagline-nya pes sekali. Jadi di rumah aja, sambil nyemil, bisa tinggal goreng aja makan-makan frozen food, jadi itu bisa jadi salah satu cara kami bertahan bagi kami. Inovasi yang sudah kami lakukan, sebenarnya kami memang punya rencana, pertama, kami memang punya rencana untuk reinovasi warung dari awal, cuma karena ada hal kendala dan lain-lain, akhirnya kami baru punya kesempatan itu justru di pertengahan pandemi, yang memang seharusnya waktu itu save money, tapi karena memang sudah menyediakan dana untuk itu, akhirnya kami jadikan ini sebagai inovasi, bahwa teman-teman bisa nongkrong lebihnya. Kalau teman-teman mau makan di tempat, bisa lebih nyaman dengan kondisi tempat kami yang hari ini. Jadi tempat kami ini baru saja selesai satu bulan di reinovasi. Dan yang kedua, kami mencoba memperbaiki tampilan media sosial kami, tampilan media sosial kami, dan dengan cara rajin mengupload produk-produk yang eye-catching, dan juga membuat orang yang lihat itu makin tertarik untuk beli. Jadi bagi saya, itu inovasi-inovasi yang cukup berhasil dilakukan di saat pandemi ini. Harapan semua orang ya, terapalagi juga para pelaku usaha kecil seperti saya, yang pertama adalah ingin pandemi ini segera berakhir, satu. Yang kedua, dan bagaimana kita semua tetap bisa bertahan, walaupun kita nggak tahu pandemi ini kapan selesainya. Tapi kami berharap bahwa kita, teman-teman seluruh pelaku UKM, tetap bergandeng tangan dengan saling melarisi dagangannya teman-teman sendiri. Jadi nggak usahlah beli keluar, mari kita saling bertukar produk, saling membeli produknya satu sama lain. Kalau kita ada uang lebih beli dan kemudian kita bagikan, kalau lagi tidak ada uang ya beli aja, kita buat makan bareng-bareng. Dan saling membantu mempromosikan media sosial teman-teman masing-masing. Ketika misalkan UKM yang lain, jualan yang lain sedang ada promo, kita juga bantu promosikan. Dan begitu pun kita juga akan dibalik dibantu juga oleh teman-teman lainnya. Seperti itu. Karena bagi saya, cara bertahan paling baik adalah dengan berinovasi dan berkolaborasi. Kalau motivasi ya sebenarnya saya juga butuh dimotivasi. Cuma kalau boleh berbagi, teman-teman bahwa bertahan hari ini itu bukan pilihan, tapi adalah sebuah keharusan. Kita harus ingat bagaimana dulu ketika 98, Indonesia mengalami krisis moneter. Ketika perusahaan-perusahaan besar jatuh, malah siapa yang membangkitkan perekonomian Indonesia saat itu, ya pelaku-pelaku UKM. Begitupun juga dengan kita. Kita harus percaya, kita pelaku-pelaku UKM ini, pedagang-pedagang kecil ini yang bisa membangkitkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Jadi, jangan menyerah dan tetaplah bertahan. Percaya bahwa suatu saat pandemi ini pasti berakhir dan semuanya akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!